Ada apa ini? Kira-kira Eh? Ada apa ini? Saya skut Openin dulu Biar sopang Hai temen-temen Apa kabarnya? Terima kasih udah mampir di channel ini Udah ketahuan ini setnya Kayak kemarin gue ngobrol sama Rama Jaron Dan sekarang gue mau ngobrol juga Sama the one and only Jules Ini pake teller apa Arno? Jules aja udah Jules aja udah Jules aja udah Jules Arno Ok oke okay suap cuw Antes Därer mau ngapain gua takut-ngapapa nonton episode ini yang ramah benedokan dibuka banget gua ngad altengo belum sampe separang itu itu gue belum sampai sebrani itu gitu aku pas Lo ajak eh ngobrol ya uluh apa nih yang yang kaya Rama langsung gue deg-degan aduh kaya kaya menerima teror gitu ya tolong maaf ambilin gua nggak bisa yang belum bisa mungkin ya seter buka itu gitu emang seter buka gimana sih yang ngelotang ke gua kemarin abel ngobrol sama Rama tuh ya yang kaya ramalah tentang kesusahan gitu maksudnya ya kan pertanyaan kan bisa kemana-mana cuman ya gitulah orangnya nggak seter buka ya nggak apa-apa sampai ke ya gua kasih kesempatan ketika lu nggak mau jawab ya gua pun nggak akan memaksa tapi yang gua ingin sampaikan disini bahwa tuh ingin ngobrol sama temen-temen gua deket yang gua awal kenal dari awal dari pertama gua datang ke Jakarta yang masih wah belasukan belangsak banget ya nah kan kalian-kalian ini Rama lu terus ada juga nanti si Awek Bacu dan Adama dan lain-lain gua pingin ngobrol aja ini buat jujurnya bukan buat segala konten biar dapet banget enggak jadi biar ada kenang-kenangan next nanti kita ini bisa ditonton sama anak cucu kita visioner nggak udah visioner pake P eh visioner ya iya karena orang Sunda kalau visioner ngasah visioner oke ini ngomong-ngomong tempatnya lo booking ya udah mereka nggak boleh masuk sini karena khusus sekarang udah jam 11 malam oke giliran noc2 mau buka harus dong karena kan ini spesial spesial untuk kita untuk ngobrol-ngobrol ngalir ngido tentang gue kira yang spesial cemendi ya dia yang udah tinggalin kita jadi gue akan flashback ke tempatnya 11 tahun yang lalu di 2011 sekarang 2022 jadi dalam kan kalau si ramah bilang kita kenal sama temen-temen SD cuma 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun kita udah melewati itu semua udah udah 11 tahun nah kita ke tahun 2011 ya ini terserah lo bisa ngoreksi ke gua laut gue lupa atau punca ngobrol aja namanya juga disini ya ngobrol-ngobrol gitu dan ini audonya udah aman ya coba dicek dulu kayaknya udah sih 2011 gua datang ke Jakarta dan tepat mungkin dua minggu selama gua di Jakarta ketemu lu itu baru dua minggu baru dua minggu belum satu bulan intinya belum satu bulan itu tuh Januari sekitar bulan Januari karena gua ke Jakarta tuh tanggal 18 Desember 2010 anjir siapa Januari gua ketemu lu di Belize di suatu lift 2010 2011 Januari di suatu lift gitu lu dengan temen lu itu itu yang si Cina itu Oh si wong 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 yang orang Batam lah gue lupa nama panjangnya cuman yang orang Batam jadi gue nggak tahu ya kalau gue kan dari kampung gua nggak tahu cara untuk bersosialisasi untuk nyapa temen baru tuh kayak gimana tapi lo dengan pedenya tiba-tiba lo aku mau kemana bro tuh di RCT ini ada castingan berapa ah pin bebelu eh oh nggak nomor nomor info bro bilang ini anak siapan tatanya gua harus jujur fair nih ngomong ini orang kayak ngomong ini bukan cuma gua yang ngomong anak-anak yang lain juga pasti ngomong itu kita jujur aja waktu itu lu dengan setiap orang punya ciri khas mungkin itu gaya lu gitu gua langsung dengan tapi overall pesan yang gua ketangkep pas gua ketemu lu tuh lu baik memberikan sesuatu hal yang positif gitu ketika ketika gua apa namanya ketemu orang baru lu udah kayak udah kayak kenal lama gitu ya udah oke halo bro lu mau ke RCT ini ada kalau ngasih itu acara ah dorje bunda dorje show gua inget banget itu momen itu itu kejap udah sore itu udah sore ya udah kita tuker-tukeran kontek nomor nomor telepon masih nomor telepon telepon ya intinya ya 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 itu di Beleza Beleza di Permata Hijau ah oke di Permata Hijau ya bener gak obrolan gua bener-bener gua gua jadi inget itu di Beleza itu waktu itu lagi ada tempat casting Living Lajel 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 Shopping kalau kalian tahu yang kalau ada ada orang beli panci atau beli atas olahraga gitu-gitu yang suka ditipi-tipi yaitu disitu tuh nah apa namanya kayak produksi nya juga lah gitu ya itu 2011 itu 2011 ya tapi 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 gua mau nanya kayak lu kesan pertama lihat gua gimana tuh kelihatan ini orang dari kampungnya kah tapi lu dengan tiba-tiba lu minta kontak gua terus lu mau dengan dengan SMPs gua kasih format untuk casting itu gimana tuh di segi lu waktu itu gua pingin tahu karena sejujurnya gua belum pernah nanya kayak gini kan nah itu dia momennya pas sekarang gua nanya kalau gue sih karena kita ketemu di tempat yang sama gitu ya di tempat casting gitu berarti kan gua ngelihat lu yaudah lu pemain di industri hiburan ini juga gitu dan gua kan juga kalau nggak salah gua sempat lihat lu pas di casting itu ya gua lupa deh gua sempat yaudah nih bisa main nih orang ya udahlah kenapa enggak gua karena gua bukan tipe orang yang aku males ngasih tau orang informasi ada info ada casting maka jadi saingan gua ntar gua makin susah dapet apa dapat iklan tuh dapet apanya gitu ya gua bukan tipe yang gitu gua malah seneng berbagi info gitu malah gua seneng gua kasih ke lu gitu kan malah pasti bukan cuma sekali dong gua kasih info ya itu yang jadi tadi menariknya Oke kita kan sore itu kita pisah lu ngikut ke RCTI enggak dong gue lupa gue sama tapi lu langsung ngasih informasinya ke gua lewat SMS dan beberapa hari setelah itu gua sering ngerima SMS dari lu lu format aja SMS gitu enggak 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 ngasih Halo bro apa kabar nggak langsung lu kirim aja itu emang gua belas itu lanjut berapa bulan ada satu momen kita casting di Mampang untuk film itu di Mampang Mampang 9 kalau nggak salah Mampang 9 Mampang Mampang R1 kalau nggak salah R1 R1 lu datang lah dengan gerombolan temen-temen gua yang lain karena gua udah ada temen gua yang lain tiba-tiba lu datang dengan pedenya eh bro apa kabar lu baik baik itu setelah berapa bulan sebulan lebih hampir 2 bulan oke lu dapat info dari siapa ini ada temen gua si jules itu nanya gua kan ya walaupun itu ini real ini enggak di luar-luar kan gua bener-bener oh iya itu ya udah dari situ kita ngobrol dan juga kenalan ke temen-temen yang lain juga karena banyak gitu nah habis dari situ itu kita nongkrong di Seville 7-8 bukan dong di Mampang juga lampu merah-lampu merah pokoknya kita menghabiskan waktu sering di Seville habis casting api-nya sering di Seville karena dari situlah pertemanan kita tuh mulai deket main kekuasan si Awek mulai kenalan dari situ sampai berlanjut lanjut ke 2012 tuh ketika lu dapat momen dapat iklan yang oke oke banget itu Johnny black black iklan eksis itu 2012 Jules 2012 dan gua masih ingat kenapa masih ingat karena gua pertama kalinya punya BB ada sejarahnya gue cerita dulu oke jadi orang ini tuh ya meskipun kita beda agama tapi dia selalu gini dalam teman-teman agak iya enggak enggak biar jelas itu lu kan dapat kontrak main di sketsa untuk sahur karena lu dapet peran si Johnny black black kan nah bulu ingetlah temen-temen yang yang keren ini nih pasti butuh sahur dong untuk makan Oke akhirnya lu ngajak selama satu bulan full itu nemenin lo dengan janji ya udah nanti gue kasih bayaran lo asal lu nemenin gue sampai sebulan Oh oke sip mantap gua bilang gua gua nggak nanya nominal waktu itu enggak dapet sahur lumayan yang penting lu ada nanti gua kasih buat lu Oke sip ya tulis aja gitu ngalir toh bukan gua aja yang banyak akhirnya teman-teman gua sih Awek siramah juga pada itu akhirnya Bacun nggak Bacun kaya waktu itu udah kaya jadi maksudnya gimana sekarang ya ngomong dia suka nonton itu tarisnya nampur aja sampai di mana tadi aja anak-anak pada darinya pada rame mana bawa mobil Avanza udah mau detik-detik akhir akhir tuh akhirnya mana dapet hadiah handphone tuh dari RCT itu handphone 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 Cina nah itulah hadiah yang lu kasih ke gua nih gue kasih hadiah handphone ya tapi gua waktu itu oke enggak papa sip tapi gue gue Jules gua boleh minta tolong nggak apa gua tuh pingin BB kenapa pingin BB gua kan bentar lagi mau ke Singapur inget nggak tajudekar gue pingin punya BB biar gua bisa update status terus di Singapur ya ini gua jual handphone dari lu tapi ini masih kurang 300.000 yaudah gua minjem ke lu ya nanti gua bayar bulan tercijil perbulan inget banget itu yaudahlah 50.000 gua bayar ya perbulannya Oke sip akhirnya gua belilah jadi handphone BB pertama gua di Jakarta inilah seorangnya yang ngasih bebe gua dengan melalui perjuangan yang iya dari hasil maneng ngasih hadiah lu Ura coba bener nggak apa yang mau campaikan sampai ini kan gue lupa-lupa inget sih cuman gue ingetnya gue temen-temenin dia sih terus anak-anak pada ikut ada si beler beler ya ikut ya beler ya kadang-kadang ya beler kadang-kadang beler Awe pada ikut karena di apa namanya di acara sahur itu bener-bener kan rasmanan ya silahkan ambil gitu jadi teman kita tahu diri aja istilahnya lu ngambil makan setelah artis ya gitu jadi harus udah kelar makan tapi kayaknya lu gengnya paling banyak orangnya yang bawa eh ada cerita lucu tuh ada cerita lucu yang gitu cerita lucunya kan waktu itu kan gua nama manajernya Dewi 19 ibu mbak Dewi 19 jadi eh Dewi 15 atau 19? Dewi 15 nah itu kan dia kan ikut-ikut nemenin dong karena kan gua terlalu dia lah ceritanya gitu ya di acara sahur satu bulan itu tuh terus disitu ada artisnya tuh ada Komeng ada Raffi ada siapa Basis tuh? Jono Jono Basis ada Vincent ada Jessica Istandar sama dulu yang tandemannya Bang Komeng siapa yang? Bopak Bopak itu tuh sahurnya tuh kan jadi ada cerita tapi ini gua tahu cerita ini nggak langsung dari orangnya dari Raffi jadi si Raffi pas awal-awal kan gua ajak keramean kan gitu kan terus si Raffi nanya sama mbak Dewi 15 Mbak itu si Jules apa ya asistennya banyak banget ya gitu ya hahaha Raffi aja paling asistennya berapa sih gitu ya iya iya 3 lah 2 gitu iya ada你 2,3 gitu ya sama managernya ini dia sampe seorang Raffi nanya gitu ke manager ee Badri badri itu sih Jules asistennya banyak banget ya wanna ada bawa kan 5 6 orang gitu kan iya 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 dalam arturan sepreng dengan S.F dan S.F tuh kosan-siawek di Mampang pasti ikut kesana terus Ya jadi rame, jadi si seorang Raffi Ahmad bahkan mengiranya itu adalah asisten gue Akhirnya gimana Mbak Dewi? Gue dengar ceritanya dari siapa ya, pokoknya ada yang cerita, gue gak langsung dengar disitu gitu Mbak Dewi bilang, ya temen-temennya aja gitu lah, yaudah Tapi gue udah bilang dari awal, kalau emang kita nanti mau sahur kan enak-enakan menunya RCTI lah Buat artis, pokoknya gue cuma kasih note ke temen-temen Pokoknya kita makannya habis artis makan, jadi aman, gak ganggu mereka lah gitu ya Karena mereka mau kerja lah gitu kan, kita kan cuma santai Tim gemel Ya udah, akhirnya anak-anak ya udah tuh udah tau nih, habis artis makan, biasanya pada briefing Nah udah tuh, mereka yang lain pada ngambil makanan tuh, anak Ya itu jadi inget tuh, ya iya iya gitu Ya itu pengalaman di 2012 tuh yang akhirnya gue punya dede Oke oke, lanjut 2013, kita masih tetap kali tuh Pokoknya pulang casting, SF tujuannya Gak ada casting, SF tujuannya, udah gitu ada momen dimana Ya apa ya, yang, yang, coba lu, gua nanya ke lu, momen apa yang lu paling membekas di lu tentang gua nih Momen-momen itu apa yang, yang kalau gua memikirkan hal itu kadang jengkel, kadang gimana gitu, apa tuh momen apa? Gak apa-apa, santai Si Agi ini, dulu mungkin karena dia baru datang ke Jakarta gitu ya Dan dia mengira apa yang dilakukan di, lu dari mana sih ya? Pangandaran Apa yang dilakukan dia di Pangandaran, itu tuh bisa dengan serta-merta dilakukan di Jakarta gitu Itu gua inget banget, sama anak-anak yang lain juga udah pada tau lah gitu kelakuannya Agi gitu Jadi kalau kita makan nih, makan warteg, makan mana lah gitu ya, habis makan gitu Kita kan, biasanya kan ngira-ngira gitu, oh gua paling menu gua ini aja lah biar gak terlalu mahal-mahal banget gitu ya Terus tiba-tiba si Agi pesen menu tuh, wah pake ini, pake ini, pake ini, pake ini Oh yaudahlah Agi punya duit sendiri, tenang lah kita ya kan Oh udah makan masing-masing, pas itu mau bayar, tiba-tiba Agi ngomong Apa kata-kata bilang, samain dulu Samain aja dulu, samain aja dulu Itu artinya adalah, tolong bayar Tentu juga kemarin kan waktu dibalas diramak, tapi emang waktu itu karena emang basicnya gua di kampung tuh Jadi karena temen-temen gua disitu, ya di kampung gua kan waktu itu udah ada usaha, udah enak gitu Jadi setiap ada temen-temen gua yang datang pun, iya, jangan pulsa e-phone Udah, makan-makan aja gitu, gua apa-apa gimana, nah mungkin itu tuh kebawah Ternyata beda, bergaulah, ya lu dari karakter mana ini, karakter mana beda Nah gua menganggap itu semua biasa, wajar, gitu dan Karena lu menganggapnya waktu itu Ya kita kan temen ini Ya lu memperlakukan daerah lu ke Jakarta, yang mana Jakarta banyak orang perantauan Dari background masing-masing Yang beda-beda, nah itu duitnya seperti apa, nah itu kesalahan gua Untungnya ini sih, Awek ini, temen gua yang paling brutal ngasih tau Ging, gak boleh gini-gini Ya udah, dia itu, gua pelan-pahan berubah kan, mah yang lu juga merasakan gitu Ngerasa perubahan, hal-hal yang Walaupun lama ya, berubah Walaupun lama, karena emang itu proses, karena gua, ya udah, sama temen gua yang deket ini, gua bisa gitu Dan itu dia kalo ngomong sama in aja dulu tuh kayak, gak merasa bersalah Ya, plet aja Flet gitu, bener-bener kayak, orang, kalo gua kan, atau mungkin orang-orang lain kan Aduh, gua ngomongnya gimana ya Tolong bayarin dulu lah, pakai tolong Tolong bayarin dulu dong, atau pinjem dulu dong, apa gimana gitu Dia itu flat, kayak, ya udah, uang lu tuh uang gue Ya emang itu kebawah-kebawah dari kampung, jadi Gua sama Ya itu Jadi bukan berarti, apa ya Ya itu, tentang perbedaan ini aja Perbedaan kultur gitu kan Tapi untungnya, ya kalian masih tetap Setelah buktinya kita berteman sampai sekarang gitu kan Jadi gak ada hal yang Jodi berantem atau gimana, gak ada Ya kalo dipikir-pikir ya lucu aja gitu Yang gue lupa, naruh kunci di Ini lu Di jok motor Di jok motor Ya itu hal-hal yang seperti itu Itu, itu contohnya lucu lagi Jadi, Agi tuh pinjem motor gua Kemana lah gitu Gua lagi di S.F Terus, pulang tuh Pas pulang Udah, gua kan mau pulang Terus dia pulang Gi, kece motor mana, gua mau balik Ada kok di jaket Dia bilang gitu kan Gua mikir kan, oh di jaket, berarti jaketnya taruh di motor, di bawah Kebetulan kan, di atas ya Gua dari atas mau turun ke bawah Parkiran motor di bawah Oh, gua kira, oh berarti jaketnya taruh di bawah Agak serem sih, kok kenapa taruh di jaket di motor Tapi, disitu cukup aman lah Tempat parkirnya Yaudah, gua balik ya Kebalik anak-anak, gua balik Oke, masuk turun ke bawah Nah, gak ada jaket Gua cek ke motor sebelah, motor orang lain Gua keren, dia salah naruh atau gimana Gak ada, gua taruh di bawah helm, gua cek Gak ada Gua ke atas lagi tuh Gih, gimana jaketnya Ada tuh tadi, gua taruh di jok Gua langsung Gih, gimana cara gua buka jok Kalau kuncinya Itu adalah kunci cara buat buka jok Itu kuncinya tuh ada di jaket Sedangkan gua butuh kunci itu buat buka jok Gimana caranya Dia langsung, oh iya Dengan tenang gitu, dengan flat Oh iya Waduh itu langsung emosi gua Wah langsung mendidih di kepala gua Gitu langsung mendidih Waktu itu lu belum pulang Lu mau keluar ke tempat yang lain lah Sore itu, gak mungkin pulang Soalnya waktu gua ajak, gua gak akan pulang Harus nunggu malem gitu pulangnya Seperti itu, yang akhirnya gua nunggu Itu sampai malam dan gua nganterin lu Ke rumah lu dan gua balik lagi ke SM Akhirnya Yang akhirnya hari itu yaudah Akhirnya, akhirnya Gua minta lu anterin gua Ngambil backup kunci di rumah Buat balik lagi ke situ Astaga Harus nunggu malem jam 10 ke atas Itu bener-bener Mendidih kepala gua tuh Emosi gua langsung Dengan tenangnya Gak ada rasa bersalah Ada tuh di jok Momen-momen itu sih Maksudnya, setelah gua pikir Ya kok gua gitu banget ya dulu Tapi yaudahlah Jadi ini untuk ceritanya Ternyata Mengalami pasti seperti itu Dan lucu Gitu gua dipikirnya sekarang Terus Lanjut ke 2014 Nah 2014 lu udah ada mulai kesibukan Gak fokus dikasih-kasih Lu dengan kerjaan lu Gua pun dengan Dengan kerjaan gua Lu udah jual usaha Belum 2014 Dimana Posisi gua waktu itu Lagi seneng-seneng kecewek Gua pun dapet pacar gitu kan Jadi tetap casting Tapi Kita agak sedikit jarang ngumpul tuh Karena lu dengan kesibukannya Dengan yang lain Agak Tapi masih Keep contact 2 minggu sekali Paling gak ketemu Iya Ketemu di SF gitu Sampai Lanjut 2015 Gua mulai pindah ke Kemang Gua mulai pindah ke Kemang Yang kosannya agak besar Daripada Ornejo 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 Daripada yang di Kalibata Yang Dua kali dua itu Yang Ya Nah disitulah 2016 Kita mulai bikin proyek Oncare Oh iya Jadi Orang ini tuh Bener-bener Kalo menurut gua sih Dia kayak bisioner Mempunyai pikiran yang cukup matang Jadi ada momen waktu itu tuh kan Karena Kita anak-anak tuh Ada salah satu temen gua Investor Yang Mendanai Untuk kita syuting Tapi kita remuga dulu nih Nih orang ini Satu-satunya yang menolak Dan keluar dari proyek kita Kenapa? Gara-gara Yaudah kalo disumpul sama orang lain Gua gak ikut Tapi kalo kita jalan sendiri Ayo kita ikut Kita rancang semuanya dari nol Karena kita sendiri Gua sendiri Dan anak-anak terjuruh dengan gaji Bulanan Kita menolak lah waktu itu Yaudah akhirnya mana yang gak join gak ikut Gue di meeting itu gue gak join Oncamnya tiluh bulan Kemudian hancur aja Gak ikut Tiluh bulan Tiluh bulan Tiluh kali gajian udah hancur Mananya disitu mungkin gak tau joget Atau ketawa-ketawa gitu Orang gak tau Gue gak tau Gue gak tau beritanya Ya udah Tapi waktu itu mana yang ngerasa Sakit waktu itu gak sama anak-anak Kok gue gak ini Oh fair gitu ya Fair aja Gue kan dikumpulnya ada Adama Ada Bacun Ada Elu Ada Awe Oh Abel Abel Si Si Rama Ya Rama Dan kan emang dibilang disitu kan Kita mau gini 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 Kita gini gini Gue langsung Dan bucuk buat tau hari itu kan Gue buat tau saat itu Karena kan gue Gak pernah ikut meeting apa-apa sebelumnya kan Jadi gue Gue pribadi emang Aduh gue gak bisa ikut nih Kalau kayak gini Skemanya Yaudah gak apa-apa Kalau kalian itu ya Monggo gitu Gue fair aja Akhirnya kita Dalam 3 bulan itu Bubar Gak 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 Tujuh Apa Junturungannya gak jelas Akhirnya si channelnya juga Gak ada Gitu Gak tau Gak ada Jadi video-video kita ilang Untung adanya Balik lagi Vlog gue masih ada Vlog gue Vlog gue Iya disini Di channel gue Jadi Gue tuh selalu Kayak gini ngomong-ngomong gini Siapa tuh Berapa puluh tahun kemudian Ini paling yang Berharga gitu kan Momen seperti itu Memangkan ketika Belum yang lain ada vlog-vlog Belum ada yang lain yang ngomong kayak Fortis Gue udah Ngebangun duluan B.O.B. Ya dulu B.O.B namanya Bukan Obrolan biasa Terus gue nge-vlog-vlog Pake B.O.B. Di Singapur Jalan-jalan Yang paling gue inget Lo B.O.B lo naik Ketika Lo Istilahnya ke tempat lokasi syutingnya Bacun Ya Yang Trans TV Ya Acara apa tuh Ya Bacun itulah Trans TV Ya Trans TV Trans Smart Trans Smart itu Jadi Bacun ada syuting reguler lah gitu Gue inget banget lo Wah ini agih segajah banget nih B.O.B nya Ini down plank Bacun nih Pokoknya Cun syuting dimana Gue ke situ Siapapun bintang tanggung Semua di wawancara Itu belum ada podcast Belum ada apa ya Itu 2016 2016 Itu belum ada Podcast-podcast besar Kayak Deddy Kayak siapa tuh Kayak interview Yang pakai itu juga Belum 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 Gua nontonin video lo tuh yang sama Mongol Iya Sama Marianti Marianti Sama si Siapa yang orang kami proyek Eza 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 Eca Terus si Rina Diana Manda 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 Gue nontonin tuh Wah ini mahal nih Agi Agi beruntung banget Sama wacara Paradis la Yossi Ya gitu Ya gitu ya Ya jujur si Bacun ngebantu banget disitu jadi gua ngai dobleng, oh ini temennya bacun privilege mungkin zaman sekarang pasti kan orang gak enak nolak temennya bacun gua ngomong sampe aja gitu kan kalau zaman sekarang lu minta lagi, lu minta bayaran tuh pasti iya, handphone nya handphone Oppo lagi Oppo F1 jadi boleh dilihat temen-temen discroll kebawah hashtag bob hashtag bob masih, itu ada sekitar 74 episode disitu gua bikin bob yaudah terbukti tapi ternyata banyak juga yang nonton akhir-akhir ini mungkin baru keluar siapa bob yang terakhir lu wawancara? gua inget mahelly pernah lu wawancara juga pernah mahelly yang terakhir gua wawancara tuh lupa gue kayaknya temen gua deh tapi lupa nanti gua cek berarti ini masuk bob nih? enggak ini jelurnya kilas banget oh gitu bukan bob bukan ya walaupun ini sama tapi ini kan lebih khusus bercerita tentang masa-masa 2011, per tahun jendre jadi ini gua ngobrol gini pun gak kesembarangan orang jadi ring satu gua jadi temen-temen gua yang deket tau bobroknya gua, tau bloonnya gua jadi ngebangun dari situ gitu berbicara aja oke lanjut ke 2017 kehidupan udah mulai oke gua udah mulai jualan ini oh di jualan ini? oh di jualan ini? di jualan ini? bukan 2016 2016, 2017 oh iya jadi dia bener-bener gua pun sebenernya cukup shock untuk tiba-tiba plus gua jualan ini kita kan biasalah kita kan namanya promo kan ke temen dekat-dekat dulu kan gitu di promoin gini-gini gila lo dapet dari mana ide tiba-tiba lo come out dengan gua mau bisnis gelang ah gitu dan harganya juga mahal si awalnya sampai wah emang lo ada yang beli gigi katanya yuk gila aja tapi akhirnya dia gua bisa membuktikan iya terus gua sampe main ke tempatnya dia dan jadi workshopnya dia ke tempat kosannya dia awalnya iya iya di kosan jadi kayak gini wah gua main uh gila bener-bener niat sih ada ada benang berbagai ukuran ada batu-batuan wah ini niat nih orang jadi gua tuh dari dulu gimana caranya bertahan untuk untuk bertahan untuk bertahan hidup karena gua kan gak punya gaji bulanan kiriman juga gak ada gitu kan terus tapi gua ada di masa-masa drop gua inget banget nih kata-kata lo ini udah gak bisa dilepas lo gak apa-apa sampe itu tadinya buat kenanganan buat lo di akhir acara tapi ini gak apa-apa pake aja jadi gini ada momen gua agak ngedrop di tahun 2013 gua inget banget kata-kata lo gua malam-malam tuh gua ngeluh kok gua gini terus ya kapan gua jadi bintangnya ini kok lama banget gua bilang kayaknya udah capek deh kayaknya gua balik kamu lu harus inget lu tujuan ke Jakarta tuh ngapain tenang aja bro katanya masih panjang lu harus tetap semangat gua pikir-pikir gua agak ngedrop 2013 tuh agak sedikit loyo aja kok gak ada perubahan tinggal masih di kosan yang sempit gitu kan nah lu kasih semangat lagi intinya lu kasih kasih sesuatu yang bikin gua mikir oh iya ya nah lanjut lagi disitu pokoknya temen-temen gua lah yang yang tau gua harus bercerita ke siapa dan lu ke siapa-siapa ya kalian-kalian gitu makanya untuk ketika gua di apa ya di posisi sekarang gua pingin tau pingin tau dari gambaran lu ya sosok gua yang lu kenal dari 2011 sampai sekarang nih udah 2022 perubahan-perubahan apa aja yang ada di diri gue dan prestasi apa aja yang lu nilai oh agi keren lu ini harus jujur ngomong jangan raso ini gak enak lu ngomong aja seperti itu gak apa-apa suruh situ aja konten oke kalo gua ngeliat nih agi tuh 2011 tuh cungkring rambutnya belah tengah lo dulu ya iya belah tengah belah tengah jidatnya lebar gitu kan terus cungkring matanya penuh masalah gitu ya tua aja keliatan tua aja keliatan apa matanya penuh problem gitu keliatan lah kalo orang punya masalah masalah gitu terus tapi syukurnya kayaknya dia ketemu circle yang cukup tepat lah menurut gua circle kita ini gak fake itu cukup tepat gitu maksudnya kan banyak orang-orang yang fake gitu ya itu gak bukan ngebangun malah menungsi dari belakang gitu ya tapi kalo gua liat kebetulan temen-temen yang gua yang gua cemplung gitu dan kita pilih itu sih cukup real gitu ya orangnya gak fake dan itu itu membuat dia ya kalo gua ngeliat bisa ada temen lah gitu jadi gak ngelaluin sendirian apalagi dia dia kan perantauan gitu istilahnya kabur dari kotanya ke Jakarta gitu mau survive sendiri ketemu temen yang pas aja gitu kan ada banyak-banyak orang yang pelarian ya jatuhnya kalo gak ke narkoba kemana jadi ngomong gitu untungnya temen-temen kita gak adain narkoba gak adain apa cukup ini lah maksudnya cukup bagus lah terus udah semakin kesini akhirnya ya tadilah ada kita tiap orang punya plus minusnya lah minusnya dia tapi dia yang kita bilang ya dulu-dulu itu minusnya adalah dulu kayak gitu suka suka ya gitu tadi kayak samain aja dulu suka apa tanpa ngeliat orang lain menggampangkan tanpa ngeliat orang lain tuh yaudah gampangin yaudah aja gitu gampangin itu minusnya tapi positifnya adalah dia tuh cukup tulus terus gak ada embel-embel di belakang gak ada peres-peres gitu ya peres gak ada tujuan lain di belakangnya itu gak tulus lah cukup tulus orangnya terus berjalan yang waktu udah ada perubahan dia mulai bisa membaca situasi udah gak kelakuannya udah gak kayak dulu lagi gitu ya terus semakin kesini semakin maju apalagi udah semakin ada usahanya dia itu gua liat channelnya semakin luas gitu ya karena kan dia ada channel untuk jual-jual reseller ya gua liat itu kayaknya gua liat itu semakin membangun konektivitas lu gitu ya terus 2018 terus semakin kesini semakin maju dia dulu suka banget let's gue punya lagu gua main kuasanya let's gue punya lagu gini-gini gua dengerin dia dia contohin lagu sendiri gitu main gitar nyanyiin gini-gini terus suka minta gimana ya let's gini-gini enak nih kalau gue bilang enak ya enak eye-catching gitu enak gitu tapi kalau gue bilang kayaknya gak antung gua sih biasa ya kalau menurut gua gitu-gitu sorry gua potong lagu pertama yang gua bikin dan gua presentasikan ke lu gara-gara si perempuan itu Hai Angel apa kabar Angelina gak apa-apa Angelina Novi Tanjung yang punya anjing oksel namanya Angel kita ku dulu mengagumi lu sebenarnya sebenarnya cuma ya kita gimana ya ya udah lah lu cukup tau aja gua ngantar-ngantar lu ke pinggir rel ketemu dengan anak pang gua lakukan itu cuma-cuma skripsi iya skripsi dia cuma cuma pingin gua deket lu gua foto gua sama lu terus gua kirim ke orang ini cuma pingin pemukian gitu doang ini gua jalan sama Angel gitu aja kayak mau bikin iri aja gitu iya bikin iri aja gua bikin lagu tentang lu biar dia tau gua bikin lagu dari situ gitu akhirnya dari situ mulailah ketagihan gua bikin lagu gua kan bikin lagu bikin lagu terus gitu kan itu lu mulai bikin lagu 2017? enggak dong dari 2012 juga enggak yang lu mulai intense tunjukin ke gua karena lu awal-awal dateng lu kan masih belum pernah main gitar nanyain lagu gak pernah kan itu gua mulai intense 2015-2016 mulai gua seru ini kayaknya gua feel gua disini deh kelukisnya gua kayaknya gua enak lewat lagu iya iya nah jadi dia tuh sering tuh misalnya kalo lagi main ketemu dimana atau di kosannya tuh udah flashnya enak gak gitu-gitu kan itu 2016-2017 gua melihat ada perubahan nih di dia selain dia udah buka ada usaha mandirinya sendiri lagunya juga ada terus kosannya udah agak lebar agak lebar tentunya tapi lagunya itu ya dia masih mencoba kreatifitasnya dia dituangkan jadi karya kok udah gitu belum sampai kemana-mana gitu ya terus akhirnya yaudah anak-anak kan juga semua punya pemikiran kreatif ya kita konten creator saling bantu lah dulu kita paling sering ke bacun bacun dia paling doyan tuh bikin sketch IG 15 detik ya 15 detik 30 detik iya 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 jaman instagram 15 detik kita ke kosannya bacun bikin konten gitu-gitu itu paling sering dibacun dan ya karena orang-orang kreatif lah gitu ya terus dia makin berubah kesini-sini tuh udah makin gaya wah dia itu bahkan gak sebelum 2017 pun dia pernah ngomong gue inget banget Gih gue gak gue lupa deh dia abis tembus iklan mito apa iklan apa gitu Gih cerana lu keren banget Gih berapaan nih 800 ribu 900 900 900 ribu anjir cerana 900 ribu terus gimana terus terus lu gimana kan lu bayaran lu buat kosan buat emas gila macam yaudah sisa tinggal segini besok aja lagi nanti lihat nanti gitu anjir iya ya emang gitu jadi pemikirannya gila gak tau itu salah atau atau gak ya jadi gua tuh dulu suka berpikiran nih ketika gua pingin taro topi lah atau barang satu yang gua inginkan itu misalnya gua gak ada budget tapi gua janji nih kalo gua ada budget gua akan beli gua mau itu aja ya waktu itu gua tuh cuma dapat iklan tuh 1,5 itu potong agensi 25% berarti jars kedua gua cuma 1 juta 200 ya gua beli 900 sisa 300 yaudah gua terpenuhilah hasrat untuk gua belanya akhirnya gua puas tapi dibalik itu gak tau kenapa bener ada dapet lagi gitu dapet lagi karena karena gua menikmati mensyukuri dan itu ternyata ada konsepnya ya kesini kesini kalau gua lihat ketika lu berbelanja sesuatu yang lu inginkan dan ketika lu itu bahagia lu ngerasa itu senang energi itu akan balik lagi ke lu dan itu bener yang gua lakukan itu udah bener cuma ya namanya kadang suka manusia ya kadang goyang bikin senasini apa suka apa suka was-was tapi itu udah bener yang gua lakukan itu udah bener jadi ketika lu berbelanja lu anggap aja sedekat atau bikin lu happy itu energi itu akan balik lagi ke lu serius gua banyak cobalah lu jujur ke gua diantara anak-anak nih siapa yang paling keren dalam soal baju nah itu yang gua bilang makanya dari sampai ini sorry temen-temen lah sampai ini nih nih dia punya lebih dari satu itu punya berat tiga ya berat tiga ya ya iya ada lah beberapa koleksi gua gak enak gua suka tetap kayak liat ada warna-warna nah itu gua liat dari mulai bahkan sebelum 2007 juga gitu dia tuh paling berani spend money yang kalo gua mau itu ya itu gitu iya tapi udah kalo gua kan belum sampai setara itu ya seberani itu dia tuh udah berani soal nanti ya nanti ada lagi lah dia itu gitu iya iya yang emang apa ya gue sadari bahwa itu tuh kalau gue pikir sekarang yaudah yang gue lakukan itu dengan dengan segala apa yang gue mau terus gue mengeluarkan secara happy secara positif ya itulah yang terjadi gitu gue selalu dapat lagi-dapat lagi nah gue punya tagline semenjak segelang ini tuh gue semakan dua moto gue positif stay positive and happy positive energy and happy makanya yaudahlah gue coba menembarkan energi itu melalui gelang dan yaudah boom dari situ lumayan penghasilan gue ada berubah lah semenjaknya 2017 tuh udah berubah setidaknya dia kalaupun dia mau beli sesuatu yang dia mau gak langsung habis-habis banget karena dia udah punya perputaran duit-duitnya gitu semenjak 2017 itu gue ngeliat kayaknya diantara kita yang paling keren dan paling sering fashionable tuh Agi jujur aja lah maksud gue kadang-kadang ngeliat nih si Agi ini topi baru tiba-tiba sepatu baru selananya tapi maksud gue gue ngeliat itu juga salah satu gini semakin Agi gue ngeliat dia ya dia kan luas ya bahkan kayaknya paling diantara kita tuh dia paling luas pergaulannya ke paling merayap kemana-mana gitu bahkan dia tiba-tiba lagi di mana Ki di PIM ngapain masukin gelang ke toko ini tau-tauan lu masukin gelang ke toko itu kita kaget tuh tau-tauan masukin gelang ke toko itu gitu jadi paling terus tiba-tiba lu kemana ketemu sama ini siapa Sandrina ya siapa Nikita Mirzani dia 2013 sumpah gua dikirimin fotonya gua lagi nemen Nikita Mirzani kesini yang lu liat di Twitter dia lagi salon ada keteg gue gue langsung komen ini enggak salah gitu wah gila sih gila-gila sebenernya di waktu itu bayangin kita di mata anak-anak wah gitu ya gue nyampe disitu itu itu dari 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 pertemanan juga Les dari 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 link dari hasil kita ngecap-ngecap ngobrol-ngobrol akhirnya jadi berteman ya itulah jadi ketika kita dasarnya ketulusan sih bener yang lu bilang gua tuh enggak ada unsur apa ya enggak ada unsur jahat apapun jahat enggak gua melakukan itu dengan ya tulis aja ketika lu mau ngejahatin gua ya itu urusan lu aja gitu ya yang penting gua tulus melakukan gua yang intinya punya niat baik gua nggak macam-macam ke lu ngalir gitu aja ketemu gitu aja ketika kita menjauh kita lu nggak cocok berarti kita preferensinya enggak sama bukan berarti lu jelek ke gua enggak berarti energi berarti kita energi kan banyak dari circle casing-casing kita juga teman-teman banyak tapi kenapa cuma segelintiran orang cuma enam orang yang kita kita kip sampai sekarang berarti energi kita emang ngatu disitu gitu kan seperti itu sih ya terus habis itu gua pokoknya dia apa perdaulahnya luas dan gua ngeliat sih dalam artian kalau gua baca gitu ya mungkin gua salah juga kayaknya selain dia pengen kan dia lebih ke fashion ya mungkin kalau makan ya biasa lagi kan ada orang yang gua pingin oh di sisi apa punya kendaraan mewah punya makan enak atau tinggal enak atau apa gitu ya beda-beda dia lebih ke fashion tapi gua liat dia bukan cuma gua mau beli ini buat kepuasan pribadi lagi tapi kalau gua baca gua beli ini salah satunya untuk ya pergaulan gue gitu untuk memperluas ya karena gua ketemu banyak orang gua harus kelihatan fresh kelihatan looks good lah gitu dan pasti wangi wangi gitu kalau boleh sih ya it paid off gitu maksudnya itu emang cara lu ya udah nggak apa-apa itu nggak ada yang salah dengan itu yang penting kan lu pakai bilik lu sendiri ya udah makin kesini tuh makin apalagi terakhir-terakhir itu 2020 ya dia udah mulai 2020 udah mulai akhirnya menemukan jalan titik terang itu dimana dari dulu dia sering ngomongin tentang lagu tapi dikip sendiri entah lo save di handphone gua nggak tahu iya iya dan pernah jadi omongan anak-anak juga kok lu nganyanya terus bikin lagu terus lu kapan-nulisnya kapan gitu jadi omongan anak-anak bercandaan tapi itu cukup memotivasi ke gua gitu betul salah satu bercandanya kenapa dia lagi dimana lagi sama ibu siapa ibu Aci ibu Aci atau atau gua selalu menulis heksek ibu Aci agak semara enggak musika musika gue selalu kasih heksek kayak ngopi foto starbuck mencari lirik yang gila oh gitu iya walaupun dulu belum kenal iya belum kenal jauh ternyata law law of attraction itu iya iya dan gua sangat sangat percayakan itu dan sangat hati-hati dengan omongan dengan hal yang gua ucapan itu aduh jangan deh ucapkan yang baik aja setidaknya mendoakan orang lain yang baik ketika kita mendoakan yang baik orang lain itu energi kita akan feedback akan mantul ke kita gitu sih jadi semua itu bener dari pengalaman hidup sih ya itu salah satu tendaan kita tapi yang iya dia ya mungkin jadi alam bawah kalau sadarnya ngomong itu gitu ya dari lagimana lagi lagi meeting sama ibu Aci kita ketawa anak-anak iya serah lo lah gua lagi parah disini gitu kan gitu kan terus akhirnya dan gak nyangka juga belakunya sop ya 2020 akhirnya dia ketemu kontrak dengan salah satu publisher musika musika habis itu 2021 ya 2021 ketemulah momentum gua sebut itu momentum Aci untuk merekah gitu ya kalau dalam dalam pohon kembang itu kan akhirnya merekah gitu ya dulu kuncup-kuncup gitu disiram akhirnya merekah disitu lah kayaknya gua ngeliat oh ini titik baliknya Aci ini bener-bener bisa membuktikan gitu eh perubahan-perubahan banyak lah banyak dan dan salah satu orang pertama yang bikin story di Instagram tentang lagu gua di GBK itu mana oh iya diputar di GBK gua lagi lari di GBK gimana tuh perasaan gimana gimana kan gua tahu kabar bahwa lu akhirnya kerjasama dengan musika dan lagu lu di nyanyiin sama si di Stepan Pasaribu dan itu booming se booming-boomingnya di sosial media di pergaulan di tiktok di pergaulan anak-anak gitu di band reguler di pengamen gitu pokoknya diputar dimana-mana sampai kan gua lumayan sering lari ya di GBK gua lagi lari lagi pemanasan disitu ada kayak cafe muterin lagu itu wah langsung gua puterin gila gua bangga banget lagunya Agi sampe GBK gitu-gitu gua mention dia dan orang musiknya ngelirik karena itu langsung eh masa gitu seriusan iya lagi minta dong videonya gua kirim juga ke jadi disini gua boleh terima kasih gak banyak ataupun mungkin temen yang mungkin gengsi ataupun apalah untuk mengamui bahwa ya atas kehebatannya temen sendiri kadang gengsi atau gimana tapi lu bisa memecahkan itu semua dengan bangganya lu mengisah sorry sehingga temen-temen lu yang gak gua kenal jadi tau oh ini Agi ini Agi seperti itu dan dan gua pun melakukan hal itu pun senang gitu ketika gua ada temen gua yang berprestasi gua pun senang ikut ikut Yoporia gitu ya mungkin hal-hal seperti itu lah temen-temen yang pada akhirnya lagu itu juga yang bisa membawakan karir gua untuk ke luar negeri ke Malaysia yang akhirnya dilirik sama penyanyi sana untuk bawain lagu gua cinta banget bahkan lagu lu itu sempet jadi nominasi apa namanya? oh iya kategori Ami World Ami World 2021 gua sempet membaca ketika acara itu dibawahnya pencipta lagu terbaik iya pencipta lagu terbaik ada tiga orang ya? iya Adego Vinda Adego Vinda Yopinuno Yopinuno dan Agi Prakasya wow nyempil gila gua pas membaca anjir gua gua bermimpi sih one day ada nama gua di sebuah pengakuan Amin Amin apapun itu ya mungkin belum terlalu spesifik sekarang cuma ada nama gua di pengakuan gitu wah Jules adalah gini itu gua bermimpi gitu sih sama gua ada juga sih jadi mungkin detik balik gua untuk diakui bahwa gua tuh musisi tertulis secara resmi gitu kan ada di label dan diakui sama publishing sama Wami itu dari 2020 2020 dan disitu gua ngobatkan main gua disitu langsung di bio gua musisi jadi gak pede gitu mana karya kau ini kalo dulu gua pingin banget gua nulis musisi tapi lu tau gak kayaknya belum ada kayaknya jadi bahan kayaknya kalo kita nyebut diri kita musisi mana karya lu gitu kan kalo sekarang lu liat lagu ini lu liat di youtube ketik lagu ini ataupun cari agi prakasa di google keluar gitu keluar BLD semacam itu itu lah banyak-banyak kejadian apa kejadian yang gua bilang ajaib gitu dalam hidup gua gua iri sama lu Gi iri positif tapi kan iri positif gua udah bilang gua iri sama dia sama Rama dua orang ini oh ada satu lagi sebenernya temen gua waktu kuliah Hendra kalo lu nonton Hendra ini ini tiga temen gua yang pencipta lagu dia bisa ciptain lagu dari apa namanya dari otaknya dia gitu ya imajinasinya dia langsung bikin kuncinya langsung direkod di handphone bahkan si Hendra ini temen gua kuliah dia masih rekod lagunya di handphone Sony Ericsson gua inget banget jadi kalo gua lagi main kekuasaannya ngobrol Les sama nih persis kayak lu minta komentarnya di gua gitu Les ini ada komentar ga? gua masih inget banget formatnya tuh kalo kalo save di handphone amr formatnya .amr gua inget banget .amr gua dengerin gini gini gitu gua komen tuh Sony Ericsson yang jaman dulu tau tau dan handformat pun dulu Ericsson kok Sony Ericsson yang pertama kita kenalan dimana gua ada Sony Ericsson bilang Nokia terus itu Hendra yang dua lagi adalah ini si Agi sama si Rama dua orang ini bisa bikin lagu enak easy listening liriknya kena banget karena mungkin mereka dari base on true story lu iya jadi keresahan yang bikin ya dijadiin karya aja sih sebenernya gua memang klaim bahwa gua tuh apa orang yang mempunyai banyak keresahan tapi ditularkan mulai positive aja dengan hal positive jadi gua mulai tulisan dan nada gitu aja sih mungkin dari pengalaman-pengalamin lu dari kisah-kisah percintaan gua tentang kehidupan gua gua tuangkan disitu jadi juga ya 80% lagu-lagu gua tu berdasarkan misalnya ga launya terbayarkan ya terbayarkan ya udahlah paling paling apa ya paling berkesan yaudah si belum siap kehilangan itu dan itu kalo gua jabarin disini juga durasinya pasti panjang banget nanti kita ngobrol lagi tentang si gua lah di tempat gua lah nanti di tempat gua oh iya boleh boleh gua beli keep on dulu tapi oh iya boleh boleh nanti mampir di channelnya Jules nanti gua berbicara tentang mula lagu beli siap kehilangan itu seperti apa background storynya seperti apa storynya seperti apa nanti di channel dia iya 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 bener 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 serius oke paling ada ada hal yang disampaikan lagi Les gua sih jadi ini kita mengandai yang ada ini anak kita yang nonton nih ataupun siapa gitu yang nonton lu ngobrol aja disini gitu tentang tentang kita tentang apapun itu gua sih ngelihat tiap orang berbeda-beda ya diciptain berbeda-beda punya kemampuan berbeda-beda punya rasa yang berbeda-beda gua yakin tiap orang juga bisa sukses dengan caranya amin dengan talentnya dengan apa yang dia punya apapun itu gitu dan kalo gua liat temen gua ini saat ini ini musisi ini atau penciptakan lagu ini ini udah seperti tadi gua bilang ini adalah titik poinnya dia mereka merekahnya dia kalo gua liat sih ini emang talentnya dia yang bisa panjang kita emang masa depan amin amin istilahnya talent dari Tuhan menciptakan kasih bakat talenta ya yaudah ini buat lu itu yang tadi gua bilang gua dalam tanda kutip iri gua ga bisa padahal gua sebenernya gua pingin suara gua juga ga bagus gitu ya jelek banyak orang ngecengin gua lu batak palsu lu suara lu kok jelek gitu kan dan gua melakukan itu semua dengan keterbatasan gua yang gua ga jago-jago banget main gitar kunci-kunci basic kunci basic bahkan ga bagus bahkan tergindung palsu tapi ya itulah kuasa Tuhan tuh kalo emang udah lu orangnya kita ga bisa berbuat apa-apa lu ya gitu ada gua ada iri karena mereka bisa berimajinasi tentang laga apa nada tanggal nada lagu mau lirik gitu bisa akhirnya jadi lagu yang enak ya itu itu itulah terus dikembangin gua yakin bisa sukses dari situ sih oke sama-sama Jules saggi banget kita ngobrol udah 50 menit loh oh iya dan satu lagi ini emang dibuking berapa jam? sampai subuh hahaha jadi gitu aja temen-temen mungkin kalo kalian masih stay sampai sekarang gitu ga di skip videonya terimakasih banget terimakasih banget berarti kalian udah ngikutin ngobrolan gua dari awal ambil kebaikannya dan kira-kira kalo kejelekan yang buruk ya jangan dicontoh gitu ya kita sekedar sharing aja sama temen terdekat gua nih serta ring satu gua jadi satu hal sih pesan mungkin dari gua ketika kalian punya mimpi tuh jangan takut untuk untuk mengejar itu semua rintangan dan halangan itu pasti ada cuma kalian harus tetep konsisten mengejar mimpi itu nikmati aja prosesnya itu sih yang paling gua yang paling gua tekankan ke situ temen-temen yang gua yang sharing sama satu tulus aja temen-temen tulus jangan pernah punya niat jahat jangan punya niat jahat udah nanti ketemu dengan tersendiri kayak madri teguh ga sebut hahaha itu yaudah pamit yuk makasih like bagi yang suka dan dislike bagi yang suka share video ini ke temen-temen kalian mungkin untuk berbagi cerita ataupun apalah komen juga gak apa-apa kan tadi lo ngomong nanti kemungkinan ditonton anak si Cukita oh iya 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 lo sebutin dong nama anak lo siapa nanti kalo cowo siapa kalo cewe siapa nama anak gua kalo pertama tuh Gendis Ayu Nianti Prakasya itu anak cewek kalo cowo hahaha gua belum ada kok mana ketawa aja gak apa-apa siapa-siapa-siapa Gendis Ayu Nianti Prakasya Ayu Nianti Prakasya ayu Nianti Prakasya